Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya close Indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia maya teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan yang sehat tetap bersemangat dalam beraglor ya teman-teman pernah mengalami enggak tanian kita itu lama sekali tambah daunnya terus apa tidak stabil seperti ini nih nih ini ini kelihatannya ini daun ini akan mengecil nah kemungkinan akar ini kalau dilihat dari sini nih nah ini sampai tembus-tembus gitu ya karena sehat tapi kok pohonnya enggak besar-besar gitu kan Nah mungkin media kita berpositif aja berpositif itu karena faktor kita sendiri mungkin medianya udah jenuh makanya kita akan ganti hari ini supaya nanti tujuannya apa sih supaya dia dapat nutrisi media baru uncur harap baru pertumbuhannya diharapkan nanti habis ini ini kan mekar ini daun keempatnya bisa lebih bagus ini juga lebih cepat pertumbuhannya ini kocin saskia kocin saskia itu ada yang menyebutnya dengan suksong pelangi keren kalau udah gede keren banget nah apa yang harus kita lakukan kita bongkar kita kita bongkar dulu kita apa amati dulu ada yang salah enggak di akarnya gitu dulu disini kalau dari kau sebentar Nisa lebarkan nah kalau dari sini ini kan tanamannya akarnya bagus ya tapi pertumbuhannya nggak optimal gitu nah ini akar-akar induknya dulu yang saya potong-potong ini udah akar di di pohon yang baru kita cuci disini nah ternyata ini akan muncul tunas ini juga ini juga ini juga tapi teman-teman dengan kondisi tanaman apa ini kan akar dari hasil tunas yang baru ya itu kalau misalnya kita nggak kasih suplemen sup apa untuk di medianya bukan media yang unsur haranya keren dia akan menghambat makanya pertumbuhan ini akan tidak optimal itu fungsinya kita melakukan reporting ganti media di hasil tanian yang di 23 daun 4 daun gitu satu untuk mengecek akar kondisi tanaman yang kedua untuk mengoptimalkan pertumbuhan nah ini kan kondisi akarnya semuanya keren nggak ada yang bermasalah nanti kita akan langsung tanem kita akan eh don size kita tahu kita turunkan ukuran potnya tadi di pot 15 karena dulu bonggol second itu bonggol yang masih ada akarnya dan gedean akarnya malah pada rontok bonggol induknya tetapi alhamdulillahnya enggak bermasalah cuman rontok-rontok akarnya aja gitu Om di terdiri enggak 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 nanti saya merendamnya setelah tanam aja lalu kita akan cek juga yang kau jenis ya kalau ini kita nanti juga harus Oh tuh akarnya keren ya kan tapi ini kok lama gitu nah ini teman-teman perlu ketahui ini adalah akar-akar di bonggol yang lama saya potong semuanya saya potong semuanya dulu nah terus ini sekarang muncul akar-akar di batang yang baru ya kan ya mau dicuci boleh enggak boleh sih sebenarnya kalau ini kan untuk memberikan keterangan kepada teman-teman nah ini bonggol second juga jadi bonggol paling bawah yang sudah tua banget gitu saya pisah dari dunia dan ini akarnya sepotong-potong saya buang semuanya dulu daripada saya berisiko mempertahankan akarnya ini kan jadi akar yang tumbuh ini adalah akar yang baru gitu jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau memotong akar pada bonggolnya dia akan tumbuh nanti tunasnya saya mengeluarkan akar-akar baru ini akarnya keren banget ya dah langsung akan kita eksekusi kita tanam nah saya akan tanam pakai media tanam jose 4 lagi nih jose 4 tadi sisa yang video sebelumnya ini di sisa video yang ini nih akan sebelumnya saya bikin video ini langsung kita eksekusi kita siapkan tempat 12 untuk ini jangan lupa saya kasih pasir malang juga dibawahnya kelihatan ya Hai om nanti bonggolnya nampak dari permukaan media nggak papa nanti kita gunungkan sedikit terus bonggolnya saya geser sini pohonnya beri tengah oh bonggolnya tertutup kok tabur cukupnya lalu kita tumpuk lagi kita sisihkan bagaimana dengan yang kocin sama kocin kita masukkan dan pelan dimasukkan medianya kita tambah lagi pupuk tambahan udah selesai kita siram sangat mudah sangat sangat simpel jadi nanti pertumbuhan tunasnya ini juga dengan media yang baru harapannya akan tampil lebih indah ini hurufnya Z saskia jadi kocin saskia jangan takut silam banyak medianya sangat porus begitu ya dengan ini kita siram penyeraman harian saya juga seperti ini ya teman-teman ya oh iya saya juga punya apa satu lagi pohon sakit muta ganti sekalian pohon Jayanti kalau nggak salah bentar saya ambil nah ini Jayanti ini dulu saya dikasih temen di komentar sini pohonnya sakit-sakit sepot sakit sepot beberapa kali terus akhirnya ini nggak tahu sekarang kondisi akarnya seperti apa saya nggak tahu kelihatannya sih nggak terlalu bagus kondisi akarnya ini dulu batang yang kurang sehat nah ini sekalian kita cek ternyata batangnya lapuk yang bawah kita cuci dulu setelah kita cuci kita bersihkan akar-akar yang melenyek-melenyek kalau ada nah Om dengan kondisi yang seperti ini boleh nggak ditanam dengan media biasa kalau ini kan udah ada akarnya nih teman-teman boleh nih pakai media biasa kebetulan batangnya ini lapuk tidak busuk ya ini lapuk makanya tadi lapuknya kita kita ambil seperti ini kita akan tanam di pot tujuh lagi saya kasih pasir malang baru saya kasih pasir malang baru kita pakai media yang sama media tanam josmat nah josmat untuk yang jenis-jenis lipstick lipstick ini bagus nah ini untuk produksi media tanam kiriman hari ini teman-teman baru dibikin jadi media tanam fresh dikirim dibuat di hari yang sama atau H-1 sebelum hari kirim ini tabur pupuk osmocot yang saya pakai kita siram banyak semoga untuk jayanti ini nanti bisa supur sehat lagi seperti harapan saya saya kira untuk jayanti ini kurang banyak diminati karena bentuk daunnya kecil lipsticknya merah mirip-mirip seperti siam aurora ya makanya untuk jayanti penjualannya juga tidak seperti greg hibrid greg hibrid yang baru lainnya langsung dengan perlakuan yang sama kita taruh disini teman-teman ini tadi ini saskianya kita masukin teman-teman karena ini potnya terlalu kecil akan saya masukkan disini dulu ini ada pasir malangnya biar dia lebih tinggi ya udah kalau sudah begini taruh di tempat teduh dulu gitu ya teman-temannya semoga ini bermanfaat apabila ada manfaatnya share ke teman-teman yang lain tetap semangat selalu mencoba dan jangan pernah putus asa dalam beragloria wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah